Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjir setinggi 2 meter yang melanda 3 desa di kecamatan Nangatayap, Kabupaten, Ketapang, Kalimantan Barat hingga hari ini masih terjadi. Bahkan banjir meluas ke 2 kecamatan lainnya. Ada 628 rumah warga di 3 desa di kecamatan Nangatayap di Ketapang, Kalimantan Barat hingga saat ini masih terendam banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta meluapnya sungai Pawan. Bahkan kali ini banjir sudah meluas ke 2 desa di kecamatan Muara Pawan dan Matan Hilir Selatan. Sekretaris BPBD Kabupaten Ketapang, Unifar Furwanto, mengatakan ada 4.231 kepala keluarga yang terdampak banjir yang meluas di 7 desa di 3 kecamatan. Banjir juga membuat jalan provinsi di beberapa titik rusak. Sementara itu banjir di wilayah Katingan, Kalimantan, Tengah telah mendera warga selama 2 pekan terakhir. Ada 7 tenda darurat yang didirikan petugas di Taman Wisata Religi Kasongan untuk menampung warga. Ada 191 orang, mulai dari anak-anak hingga lansia yang berasal dari 59 keluarga, kepala keluarga, menempati lokasi pengungsian tersebut. Warga juga mendapatkan bantuan makanan dan pelayanan sehatan. Terima kasih telah menonton!